Kembali saya Lintang Budiastuti, Anda menyaksikan net Jawa Tengah. Sadar terlahir bukan dari keluarga mapan. Wanita muda yang satu ini terus berjuang menggapai impian. Melalui usaha dan doa, kini dirinya berpredikat sarjana hingga sukses menjadi pengusaha muda. Hanya satu cita-cita tersisa, membuat orang tua kian bangga. Sambang sedulur untuk Anda, impian penjual cumi krispi. Saya harus membahagiakan orang tua saya di usia tua. Biarkan mereka itu susah di masa mudanya. Tanggung jawab anak, itu ya untuk merawat orang tuanya. Jadi, keinginan orang tua saya cuma satu. Saya ingin mempunyai rumah. Mimpi Ulfa Nurjana satu persatu menjadi nyata. Dimulai dari meraih gelar sarjana, sukses menjadi wira usaha muda, hingga mewujudkan mimpi kedua orang tua. Gadis 22 tahun ini tumbuh dari keluarga sangat sederhana. Ekonomi keluarga hanya bertumpu pada penghasilan sang ayah yang bekerja sebagai kondektur bus. Namun, keterbatasan ekonomi tak membuat semangatnya sirna. Melalui usaha dan doa, ia mampu dapatkan biasiswa agar tidak menjadi beban orang tua. Mahasiswa-mahasiswa lain yang mendapatkan biasiswa itu kan ada dari mereka yang, dan bahkan banyak yang udah berhenti di situ aja. Dan Mbak Ulfa berbeda nih, memilih untuk berusaha mengembangkan apa yang Mbak dapatkan. Itu kenapa seperti itu? Untuk mengambil keputusan saya ingin kuliah, itu adalah keputusan awal saya. Saya nggak boleh ngerepotin orang tua. Jadi bagaimana caranya? Biasiswa yang diberikan pemerintah itu bisa saya kembangkan. Jadi saya tidak ingin hanya berpangku tangan, tapi saya ingin membuktikan bahwa mahasiswa bidik ini juga bisa berkarya, bisa mandiri gitu loh Mbak. Jadi apa yang saya dapatkan harus saya kelola. Bagaimana caranya sih biar uang itu nambah? Bagi Ulfa, kuliah sambil bekerja tak lagi jadi polemik. Ragam profesi ia lakoni demi selesaikan kewajiban akademik. Proses tak akan mengkhianati hasil. Kesuksesan pun datang. Kini Ulfa menjelma menjadi pengusaha muda yang mapan. Bersama rekannya, Agung, ia dirikan usaha kuliner olahan cumi bertajuk Cuki atau Cumi Crispy. Untuk usaha yang sekarang sedang Mbak kembangkan dan Alhamdulillah sudah sukses ya sekarang ini ya, Cuki. Nah kenapa memilihnya adalah Cuki? Awal mulanya karena saya itu salah satu kecinta seafood ya Mbak. Jadi saya suka makanan yang seperti itu. Tapi ketika saya makan, kok mahal ya gitu. Terus gimana caranya nih kita bisa menciptakan inovasi dengan harga yang murah jadi bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Akhirnya dengan segala macam strategi, dengan segala macam apa ya ilmu yang kita punya, kita bikinlah, terbitlah gitu, muncullah. Sebuah usaha yang namanya Mr. Cuki. Sebuah rumah kos, Ulfa dan Agung sulap menjadi tempat produksi cumi crispy. Semua tahapan dikerjakan di sini. Mulai dari mempersiapkan cumi, racikan bumbu, hingga hasil jadi. Prinsipnya adalah setiap orang harus bisa menikmati cumi ini dengan harga yang terjangkau. Nah meski menerapkan inovasi harga, tapi Mbak Ulfa sendiri menjaga kualitas cumi ini harus benar-benar fresh. Salah satu cirinya adalah warnanya yang putih, bersih dan juga kenyal. Nah aromanya juga khas cumi. Gayung bersambut. Sejak dibuka Februari 2017, kini Ulfa memiliki enam outlet yang tersebar di kota Semarang dan Jepara. Omset yang ia dapatkan tak main-main. Sekitar 90 juta rupiah setiap bulan. Mohon maaf, memang dari awal Ulfa dari keluarga yang kurang mampu. Tapi saya tidak melihat itu dalam keseharian Ulfa. Yang ditunjukkan adalah dia bisa, dia bisa, dia bisa. Maka muncullah pemikiran-pemikiran besar dari dia, ide-ide kreatif dari dia, sehingga dia mampu memujukkan impiannya. Nah itulah menjadi model dasar kita untuk berjuang bersama menjalankan bisnis ini. Gayung bersambut. Sejak dibuka Februari 2017, kini Ulfa memiliki enam outlet yang tersebar di kota Semarang dan Jepara. Omset yang ia dapatkan tak main-main. Sekitar 90 juta rupiah setiap bulan. Bukan pengusaha hebat, jika tak mampu, beri manfaat. Ulfa pun ajak mahasiswa lain terlibat. Lebih dari 14 mahasiswa dan mahasiswi, ia berdayakan sebagai karyawan. Tiara salah satunya. Saya sendiri tinggal TA skripsi, bisa cari penghasilan sendiri, bisa mandiri, bisa cari uang jajan sendiri, nggak terlalu merepotkan orang tua di semester akhir, berjuang bareng juga belajar bisnis juga. Jadi sangat membantu sekali untuk kehidupan sehari-hari di kampus. Jatuh bangun, suka duka, menjadi hal yang biasa. Namun asa jangan pernah sirna. Ulfa tak pernah mengambil hasil dari keuntungan usaha. Baginya saat ini, Jumi Krispy masih dalam tahap berjuang, untuk masa depan yang gemilang. Apa sih yang sebenarnya menjadi prinsip Mbak Ulfa, sehingga bisa sekuat ini dalam berjuang untuk bisa mandiri? Kecit yang selama ini saya pegang itu, jadilah pribadi mandiri dan kuat. Jadi Allah itu akan ngasih amanah terbaik, karena amanah terbaik itu hanya dikasih, hanya diberikan kepada hamba yang kuat menikulnya. Jadi sebisa mungkin aku ingin mendapatkan amanah terbaik, aku harus kuat, aku harus mandiri, aku harus selalu berusaha. Selalu bersyukur di tiap prosesnya, ada cita-cita Ulfa yang masih tersisa. Ia ingin terus bahagiakan kedua orang tua di usia senjanya. Sebagai orang tua terharu, kemarinnya Allah, muci syukur, aku sampai sekarang minta setiap hari, setiap malam, hari ini aku dikobol sama kusia Allah, aku sampai kayak gitu mbak, sampai sempat nangis aku sama bapak itu, kok anak aku ya, aku orang tua, nggak ngasih bekal, bekalnya cuma ilmu, nggak ngasih modal, kok anak aku sampai sekarang, sampai sebisa ini, gitu mbak, aku terharu. Bangga banget aku punya anak Ulfa. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, jika tidak dirinya sendiri yang mengubahnya. Dan dari kisah Ulfa Nurjanah, kita belajar bahwa selalu ada celah bagi siapapun yang mau berusaha. Pilihannya hanya dua, kalah atau berubah. Mendograk keterbatasan menjadikannya sebuah peluang. Kini apa yang dilakukan sedulur Ulfa mampu menginspirasi banyak orang, bahwa sukses selalu datang dari kerja keras, tekat yang kuat, dan semangat juang. Demikian sambang sedulur kali ini. Dan bagi Anda yang ingin berbagi inspirasi siapa sedulur yang patut kita sambangi, kirimkan melalui email kami di net.jateng.netmedia.co.id atau mention Twitter kami at netjateng dengan hashtag Sambang Sedulur. Yang wis kenal dari dulur, yang wis dati dulur kudu akur. Sambang Sedulur, nyemana agawih akur. Sambang Sedulur,